Intro Konglomerat Indonesia hadir langsung pada perayaan upacara HUTGAT 79 Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN Dilansir dari Youtube Sekretariat Presiden Pada Sabtu 17 Agustus lalu terdapat 4 konglomerat yang duduk bersebelahan Mereka adalah bos besar Sinarmas Franky Wijaya Pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Pemilik Barito Pacific Prayogo Pangestu Yang juga terkenal orang terkaya di Indonesia Serta bos Adaro Energi yaitu Boy Kohir Lompok pengusaha kelas kakak tersebut sebelumnya juga menyedot perhatian publik Saat makan malam bersama untuk membahas proyek IKN Pertemuan itu diungkap oleh pengusaha muda Maruar Sirai dalam postingan Instagramnya Beberapa waktu lalu Jokowi juga telah meresmikan sejumlah proyek IKN Yang dibangun oleh para konglomerat tersebut Saat teresmian itu ada banyak pengusaha yang hadir Mari kita bahas salah satu dari pengusaha hebat tersebut Yaitu Prayogo Pangestu Prayogo Pangestu adalah salah satu pengusaha terkaya di Indonesia Yang memiliki pengaruh besar dalam sektor kayu dan petrokimia Dengan perjalanan karir yang dimulai dari bawah hingga mencapai puncak Sebagai salah satu konglomerat Kisah hidupnya adalah bukti dari ketekunan kerja sekeras dan visi bisnis yang tajam Prayogo Pangestu lahir pada 13 Mei tahun 1944 Di Sambas, Kalimantan Barat Dengan nama asli Pang Yunpeng Pada usia 22 tahun Prayogo memulai karirnya sebagai pekerja di sebuah perusahaan kayu di Kalimantan Kesempatan untuk menunjukkan kemampuan manajer realnya Datang ketika ia dipercaya oleh Teguh Sinarwan Pemilik CV Pacific Uber Coy Untuk menjadi manajer Ini menjadi titik awal dimana Prayogo mulai membangun jaringan dan pengetahuan yang luas di industri kayu Ketajaman insting bisnisnya terlihat ketika ia berhasil membawa perusahaan ini berkembang besar Pada akhir tahun 1960-an Ia memutuskan untuk mendirikan usahanya sendiri di bidang kayu Hingga pada tahun 70-an Dengan usaha yang keras Ia berhasil mengembangkan bisnis kayunya Dan menjadi salah satu pemain utama di industri tersebut Keberhasilan dalam bisnis kayu mendorong Prayogo Pangestu Untuk mendirikan perusahaannya sendiri Yang kemudian menjadi Barito Pacific Timber Pada tahun 1977 Perusahaan ini awalnya fokus pada pengolahan kayu Dan dengan cepat menjadi salah satu perusahaan pak hasil kayu terbesar di Indonesia Dengan visi yang jauh ke depan Prayogo tidak hanya fokus pada ekspor kayu gelondongan Tetapi juga membangun pabrik pengolahan kayu Dan memproduksi produk turunan kayu yang bernilai tambah tinggi Pada era 80-an Barito Pacific menjadi salah satu perusahaan kayu terbesar di Indonesia Dengan aset yang terus berkembang Kesuksesan ini menjadi Prayogo Pangestu Sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di tanah air Namun kesuksesan ini tidak membuatnya berpuas diri Prayogo menyadari bahwa bisnis kayu memiliki keterbatasan jangka panjang Karena keterbatasan sumber daya alam Dan oleh karena itu ia memutuskan untuk melakukan diverfikasi bisnis Langkah penting diverfikasi bisnis Prayogo terjadi pada tahun 90-an Ketika ia memutuskan untuk masuk ke industri petrokinia Ia mengakui sisi PT Tripolitika Indonesia TBK Sebuah perusahaan yang berkerang di bidang produksi poliproprelina Salah satu bahan baku penting dalam industri plastik Ini adalah langkah strategis yang membawa Barito Pacific ke level berikutnya Sebagai perusahaan konglomerat dengan portofolio yang lebih luas Prayogo kemudian mendirikan Chandra Asih pada tahun 1992 Perusahaan yang fokus pada produksi bahan petrokimia Sebagai etilena dan polietilena Chandra Asih kemudian tumbuh menjadi perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia Dan menjadi salah satu produsen utama bahan baku plastik di Asia Tenggara Prayogo memahami bahwa permintaan angan produk petrokimia Akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industri Baik di dalam maupun secara global Pada tahun 2007, Barito Pacific mengapusisi Chandra Asri Dan menggabungkannya dengan Tripolita Indonesia Penggabungan ini menciptakan Chandra Asri Petrochemical Yang menjadi perusahaan petrokimia terintregasi terbesar di Indonesia Dengan penggabungan ini, Chandra Asri mampu Menguasai rantai produksi petrokimia dari hulu hingga hilir Mulai dari produksi bahan baku hingga produk jadi Salah satu kunci keberhasilan Prayogo Pangestu Adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi peluang bisnis Dan mengambil keputusan strategis yang tepat pada saat yang tepat Ia dikenal sebagai sosok yang visioner dan memiliki insting bisnis yang kajam Diverifikasi bisnis yang dilakukan oleh Barito adalah contoh nyata bagaimana Prayogo tidak hanya fokus pada satu sektor Tetapi mampu memperluas bisnisnya ke sektor lain yang memiliki potensi besar Kepemimpinan Prayogo juga tercermin dari bagaimana ia menjalankan perusahaannya Dengan pendekatan yang terukur dan terencana Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas Ia selalu mengutamakan profesionalisme dan mempercayakan operasional perusahaan kepada para eksekutif yang berpengalaman Ini menunjukkan kemampuannya dalam membangun tim manajemen yang solid dan mampu menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks Sebagai salah satu pengusaha terkemuka di Indonesia Kontribusi Prayogo terhadap perekonomi nasional sangat signifikan Melalui Barito dan Chandra Asri Ia tidak hanya menciptakan wapangan bekerja bagi ribuan orang Tetapi juga berperan dalam mendukung industrialisasi di Indonesia Produk yang dihasilkan oleh Chandra Asri seperti polietilina dan poliporifilina adalah bahan baku penting Bagi berbagai ikutri, mulai dari pabrik hingga otomotif Selain itu, keberhasilan Barito Pasifik dalam melakukan diverifikasi bisnis juga menjadi contoh bagaimana perusahaan dapat berkembang Dan tetap relevan di tengah perubahan dinamika pasar Prayogo juga berhasil mengubah perusahaannya dari bisnis kayu menjadi konglomerat Yang tergitifikasi dengan portfolio di sektor petrofimial, energi, dan infrastruktur Berkat kesuksesannya, Prayogo Pangesto secara konsisten masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia dan dunia versi Forbes Pada tahun 2023, kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat Menjadikannya salah satu konglomerat paling berpengaruh di Asia Tenggara Sebagian besar kekayaannya berasal dari sahamnya di Barito Pasifik dan Chandra Asri Yang memiliki nilai kapasitas pasar yang besar di Bursa Efek Indonesia Meskipun memiliki kekayaan yang luar biasa, Prayogo dikenal sebagai sosok yang reda hati dan jarang tampil di depan publik Yang lebih memilih bekerja di balik layar dan membiarkan hasil kerja kerasnya berbicara melalui pertumbuhan perusahaan yang dipimpinnya Prayogo Pangesto adalah contoh nyata dari bagaimana ketekunan, kerja keras dan visi bisnis yang jelas dapat membawa seseorang dari latar belakang yang sederhana menuju puncak kesuksesan Dari seorang pedagang kayu sederhana, ia berhasil membangun kerajaan bisnis yang mencapuk berbagai sektor industri penting di Indonesia Keperhasilan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perusahaan dan karyawannya, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia Terima kasih telah menonton!